Intro Ya setelah 10 tahun lamanya membela skuad Manchester City dan menjadikan klub biru langit itu menjadi tetangga Manchester United yang berisik dengan berbagai trofi domestik yang mereka dapatkan Sergio Aguero pada akhirnya harus memutuskan perjalanan barunya di dunia sepak bola dimana catatan cerita selanjutnya akan mengantarkan pemain asal Argentina ini menuju Barcelona dan inilah perjalanan baru dari cerita sang legenda Aguero Awal Karir Ya lahir di Buenos Aires, Argentina Sergio Aguero kecil telah memulai karir sepakulanya dengan bergabung bersama Akademi Klub Independiente di usia 9 tahun dan luar biasanya temutukan waktu yang lama baginya untuk memulai debutnya di tim senior Independiente yang menjadi pemain termuda yang melakukan debut di divisi 1 Liga Argentina bersama klub tersebut dengan usia 15 tahun 35 hari sebuah catatan spesial yang menggambarkan betapa besar potensi Aguero muda saat itu Ya bersama Independiente sendiri Sergio Aguero bermain dalam 3 musim dimana musim terbaiknya terjadi pada musim 2005-2006 yang menjadi pemain muda yang sangat penonjol ketika di musim tersebut 18 gol yang berhasil ia ciptakan membuat namanya begitu populer di Argentina hingga membuat klub-klub top Eropa mengamatinya Persahabatan dengan Messi Ya tampil menawan bersama Independiente nama Sergio Aguero pun masuk ke dalam squad pelatnas Argentina yang tampil di pilih dunia berlanda 2005 dan disinilah Aguero pertama kali bertemu dengan mega bintang Argentina Lionel Messi diawali dengan kejadian lucu ketika Aguero tak mengenali Messi sebagai pemain Barcelona keduanya menjadi semakin dekat saat menjadi teman satu kamar di squad Tim Tango mereka tumbuh bersama menjadi pemain kunci di squad junior hingga senior Argentina dimana hal itu pun membuat kedua pemain tersebut selalu berbagi kamar yang sama saat pembela timnas Argentina hingga saat ini sebuah cerita yang selanjutnya membuat kedua pemain tersebut memiliki ikatan persahabatan yang kuat keputusannya pindah ke Eropa ya setelah menjadi pemain yang banyak dibicarakan di Argentina Jose Brasi mencetak 18 gol di usia yang terbilang masih sangat mudah banyak top Eropa pun dirumorkan ingin mendatangkan bintang Independiente tersebut tapi beruntung bagi Atletico Majid kala itu keberaniannya untuk membeli Aguero dengan nilai mencapai 20 juta euro sukses mereka lakukan Aguero menjadi pemain termahal yang pernah dijual Independiente dan Atletico Majid berhasil menemukan salah satu calon bintang terbaik di dunia ya bersama Atletico Majid sendiri Aguero tak membutuhkan waktu lama untuk mencuri perhatian di sepak bola Spanyol berbekal kemampuan teknik dan skill mumpuni ia berhasil dengan cepat menjadi pemain inti di squad Atletico Majid ia berhasil mencatatkan 100 gol dan 46 asis dalam lima musim bersama squad Los Roci Blancos dengan dua trophy major ia berhasil ia berikan menaklukkan negeri tiga singa ya menjadi bintang di squad Atletico Majid ketika 27 gol dan 7 asis berhasil ia ciptakan di musim terakhirnya di bursa transfer musim panas 2011 klub kaya raya baru Manchester City datang untuk membelinya dari Atletico Majid ia dibeli dengan nilai 40 juta euro dan disinilah dimulainya petualangan fantasis Aguero menaklukkan negeri singa tersebut yang membawa Manchester City menjadi juara Liga Primer Inggris di musim pertamanya lewat sebuah gol yang akan selalu dikenang saat menghadapi GPR dimana itu menjadi awal mula kejayaan squad Blue Station di Liga Domestik Inggris saat ini ya usai gelar tersebut gelar-gelar berikutnya seolah menjadi begitu mudah didapatkan squad biru Manchester itu bersama Gun Aguero tersatat dalam 10 musim membeli squad Manchester City dengan berhasil memenangkan 5 trophy Liga Primer Inggris memenangkan 6 trophy Piala Inggris 1 trophy Piala FA serta 3 trophy Community Seal sebuah capaian fantastis yang juga didukung dengan capaian individu ketika 260 gol yang berhasil ia ciptakan selama ini menempatkan namanya sebagai pemain terbanyak yang berhasil mencetak gol di satu tim Liga Inggris kepergian dari Manchester City ya usai 10 tahun membeli squad Manchester City Gun Aguero padatnya memutuskan untuk meninggalkan klub yang telah menjadikan dirinya sebagai legenda tersebut sebuah seremoni meriah pun diberikan pada bintang arkina itu di laga terakhir The Citizen di Liga Primer lalu sebuah laga yang juga ditutup dengan dua gol spesial dari setang pemain namun sayang bersama The Citizen satu impiannya untuk menjuari Liga Champions sebelum meninggalkan kota Manchester harus gagal ya raih ketika di final beberapa waktu yang lalu tim Chelsea berhasil mengalahkan squad Manchester City sebuah laga berpisahan yang cukup menyedihkan dari Aguero bersama Manchester City awal baru di Barcelona pusat yang menemukan kata sepakan untuk memperpanjang kontraknya bersema squad Manchester City di tahun 2021 perjalanan karir samping tangan itu pun harus disudai di kota Manchester tapi tunggu ini jelas bukan akhir dari segalanya ketika di waktu yang sama Barcelona datang untuk memberikan harapan baru Laporta mendatangkannya dengan status bebas transfer dan disinilah cerita baru Aguero akan dimulai bersama squad Barcelona yang dikontrak selama dua musim dimana kemampuannya masih dipercaya bisa memberikan banyak gol untuk tim Katalan tersebut meski kita tahu usianya jelas tak mudah lagi ya bersama Barcelona sendiri Sang Presiden Laporta meyakini jika Aguero memiliki karakter yang cocok dengan gaya bermain Barcelona seperti yang dijelaskan dalam beberapa waktu yang lalu terkhusus di FC Barcelona kedekatannya dengan sahabatnya Lionel Messi juga diyakini bakal membuatnya lebih mudah beradaptasi dan tak membutuhkan waktu lama untuk melihat yang mencetakul untuk tim Barcelona ya jadi kita lihat saja seperti apakah dampak dari kedatangan Aguero ke FC Barcelona sebuah perjalanan baru yang telah dinantikan dan Aguero akan mencetakul untuk mencetakul Terima kasih telah menonton!